Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang pencaring channel sudah ada di eFootball 2022 yang versi konsol dan tentunya kalau kamu lihat teman-teman semua disini itu ada event yang namanya Enchanting Dribble teman-teman semua New Gameplay Approach teman-teman semua tahu bisa kita bilang ini adalah pemain sorotannya di eFootball 2022 nanti dan ini juga akan dikeluarkan sama Konami untuk versi mobile tapi setelah ke pembaruan eFootball 2022 mobile jadi kalau kamu bertanya kenapa sekarang OSC mulai mainan konsol karena tentunya Open Sharing Channel sekalian ngeraba-raba nih teman-teman semua kira-kira pembaruan apa aja sih yang akan diterapkan ke versi mobilenya karena dari tahun ke tahun teman-teman semua biasanya pembaruan yang dilakukan kepada konsol biasanya juga diterapkan kepada mobile cuma memang enggak semuanya karena tentunya versi mobile itu lebih terbatas disesuaikan dengan chipset HP pada umumnya karena tentunya kalau fitur konsol dimasukkan ke dalam HP maka HP kamu bisa meledak duar, 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 duar kemudian teman-teman semua sekarang kita akan lihat siapa aja pemain yang ada di dalam paketan ini dan wow cukup menarik teman-teman semua disini paketannya isinya cuma 10 kalau kamu lihat ya teman-teman semua kemarin di event yang versi gelandangnya itu ada 11 pemain kemudian versi penyerang ada 13 pemain kemudian sekarang versi pemain sayapnya atau Ensanting Dribble-nya teman-teman semua itu cuma ada 10 pemain teman-teman semua berarti memang ini Konami memasukkan pemain-pemain yang masuk ke dalam Ensanting Dribble ini seenaknya aja sih enggak ada patokan berapa pemain yang akan masuk ke dalam packnya teman-teman semua ngeri dan juga tentunya teman-teman semua spesialnya disini ya pasti semuanya pemain sayap teman-teman semua disini ada tuan muda Vinicius Junior, Leroy Shen dan juga tentunya ada brand Ambrasador Baby Oil teman-teman semua ada Matraore dan juga tentunya disini kalau kamu lihat ada Angkilan Bapek yang posisinya CF ya mungkin karena dia memiliki statistik dribbling yang bagus teman-teman semua sehingga Konami memilih dia untuk masuk ke dalam Ensanting Dribble mungkin karena dribblingnya di atas rata-rata dan juga tentunya teman-teman semua di pack ini tentunya kita akan menargetkan Kilan Bape, Tuan Muda Vinicius Junior dan juga tentunya Leroy Shen ya teman-teman semua karena tentunya ketiga pemain ini adalah pemain yang paling tinggi teman-teman semua ratingnya di antara pemain yang lainnya dan tentunya teman-teman semua kita akan langsung saja untuk merekrut ke pemain Ensanting Dribble ini dan juga tentunya teman-teman semua kita hanya memiliki tiga kali kesempatan untuk bisa merekrut pemain-pemain yang ngeri-ngeri-ngeri ini Bismillahirrohmanirrohim siapakah yang kita dapatkan kalau pertama kali bisa dapat Kilan Bape ngeri sih teman-teman semua lanjut saja teman-teman semua siapakah yang kita dapatkan tanpa Liga Pak Bintang 5 ngeri-ngeri-ngeri siapa tanpa Liga Leroy Shen mungkin teman-teman semua oh iya bayar bunca teman-teman semua Leroy Shen ngeri-ngeri-ngeri teman-teman semua ini salah satu pemain yang paling gede ratingnya teman-teman semua tiga terbaik karena tentunya tiga pemain yang paling gede ratingnya itu kalau gak salah Mbape Tuan Muda Vinicius dan juga tentunya Leroy Shen dan sekarang Open Sharing Channel udah dapat pemain dengan rating tertinggi ketiga di pack ini teman-teman semua yaitu Leroy Shen teman-teman semua nah biasanya kalau kita udah dapat pemain rating ketiga tertinggi teman-teman semua biasanya selanjutnya ratingnya bakal agak sedikit ngampas sih teman-teman semua kita buktikan teman-teman semua apakah mitos itu benar-benar terjadi lanjut saja teman-teman semua tapi sebelumnya kita cek dulu ya teman-teman semua disini berarti di dalam packnya Open Sharing Channel gak mungkin lagi dapat Leroy Shen karena tentunya Open Sharing Channel udah dapat Leroy Shen jadi tinggal 9 pemain yang mungkin Open Sharing Channel dapatkan dan langsung saja teman-teman semua kalau kita akan membuka di kesempatan kedua kita mudah-mudahan kita mendapatkan antara Mbappe atau Tuan Muda Vinicius karena tentunya kita udah dapetin si Leroy Shen tapi biasanya kalau kita udah mendapatkan tiga pemain terbaik itu biasanya role selanjutnya itu pemain ampas teman-teman semua kita akan buktikan apakah Konami benar-benar akan memberikan pemain ampas teman-teman semua lanjut saja benarkan Astagfirullahaladzim pemain ampas Pak Bintang 3 ngeri ngeri wow 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 brand ambrasador baby oil teman-teman semua Adama Traore bintang 3 ya padahal dia badannya keker berotot kayak gitu masa sih bintang 3 gua kira si Adama Traore ini bintang 5 loh tapi gak apa-apa teman-teman semua lumayan kita mendapatkan brand ambrasador baby oil Adama Traore ngeri 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 sekali body lawan langsung mental ngeri 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 lanjut saja teman-teman semua ini adalah kesempatan terakhir kita teman-teman semua mudah-mudahan Open Sharing Channel bisa mendapatkan Kilan Bape atau Tuan Muda Vinicius Junior Open Sharing Channel juga mau sih kalau dikasih Tuan Muda Vinicius Junior teman-teman semua Bismillahirrohmanirrohim siapakah pemain yang akan kita dapatkan teman-teman semua wah ini animasinya bikin deg-degan sih teman-teman semua lanjut saja teman-teman semua siapakah yang kita dapatkan Liga Sepanyol enggak mungkin Bape bintang 5 teman-teman semua siapakah yang kita dapatkan kita mendapatkan Tuan Muda Vinicius Junior ngeri 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 ampun 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 the next Neymar Junior teman-teman semua yang tentunya memiliki kecepatan termantul-mantul ampun 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 berarti ya ini kesempatan terakhir Open Sharing Channel teman-teman semua tidak apa-apa kita mendapatkan pemain terbaik kedua dan pemain terbaik ketiga di pack ini teman-teman semua dan tentunya teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel agak sedikit kebingungan apakah akan memaksimalkan Tuan Muda Vinicius Junior ataukah Open Sharing Channel akan memaksimalkan rating dari si Leroy Sen jadi kayaknya mending kita akan bandingkan dulu rating awal si Leroy Sen dengan si Tuan Muda Vinicius Junior dan kedua pemain ini sama-sama LWFC teman-teman semua dan ratingnya awalnya gedean Tuan Muda Vinicius Junior dan kaki kanannya menurut Open Sharing Channel bagusan Tuan Muda Vinicius Junior karena dia kan disimpan di LWFC sehingga dia bisa melakukan placing sih kalau kakinya menggunakan kaki kanan lanjut saja at least ya secara overall bagusan Tuan Muda Vinicius Junior teman-teman semua jadi fix kayaknya Open Sharing Channel akan memaksimalkan rating dari Tuan Muda Vinicius Junior lanjut saja teman-teman semua kalau kita lihat disini Tuan Muda Vinicius kalau kita latihan level ya ini maksimalnya itu bisa nyampe level 5 teman-teman semua dengan mendapatkan 8 poin kemajuan dan kalau kita lihat disini pengorbanannya Open Sharing Channel mengorbanin 20 ribu pengalaman dan juga tentunya 4 ribu pengalaman baru bisa memaksimalkan si Tuan Muda Vinicius Junior ini lanjut saja kita konfirmasi teman-teman semua untuk perjalanan latihan ini dan juga tentunya teman-teman semua kita akan masuk ke bagian yang paling menyenangkan yaitu adalah kita akan mencoba meng-custom teman-teman semua statistik apa yang akan kita naikkan untuk Tuan Muda Vinicius Junior karena tentunya kita sekarang sudah memiliki 8 poin kemajuan yang pertama gue akan naikin akselerasinya ke 90 dan juga tentunya kecepatannya kita naikkan ke 90 karena tentunya keunggulan dari Tuan Muda Vinicius Junior ini adalah speed akselerasinya yang ngeri-ngeri-ngeri untuk dribble-nya sudah 90 jadi tidak perlu ditingkatkan lagi mungkin Open Sharing Channel akan naikin di tembakannya atau di finishing-nya teman-teman semua karena tentunya Open Sharing Channel ingin menggunakan a blessing dari si Tuan Muda Vinicius Junior ini karena tentunya disini kalau Open Sharing Channel nambahin di poin tembakan yang naik itu bukan cuma finishing aja tapi si lengkungan tendangannya juga menjadi naik sehingga akan sangat enak banget kalau misalkan si Tuan Muda Vinicius ini Open Sharing Channel gunakan untuk tendangan blessing dan langsung saja teman-teman semua kita konfirmasi dan ratingnya cuma naik 3 aja dari 90 ke 93 dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan terima kasih telah menonton sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga selamat menurut di Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton